Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning dear everyone, para peserta didik Taruna-taruna SMK Negeri 2 Indramayu khususnya Yang Miss Dian banggakan Bapak dan Ibu guru, sehat selalu semoga ya Bapak dan Ibu Yes, Dianoviana is back Dan pada kesempatan yang berbahagia ini I'm trying my best to fulfill my promise To one of my friends, Mbak Juju I usually call her To represent to all of you The material for the chain level It talk about calculating and complementing Maaf, terlambat karena tadi pagi itu dikarenakan copyright claim ya Jadi nanti akan saya beritahu di bagian mana yang copyright claim Sehingga saya harus take down dan harus diulangi lagi Untuk export kemudian upload Bapak dan Ibu Langsung kita akan melihat Apa yang sudah saya persiapkan untuk Bapak dan Ibu semua Berkenaan dengan materi Congratulating and complementing others Anak-anak, tolong diperhatikan baik-baik Dan jika ada pertanyaan Jangan lupa tuh view dulu Tonton dulu 7 menit minimal ya Kemudian habis itu baru komen Like dan juga subscribe Untuk yang belum subscribe Biar Miss Dianoviana tetap bersemangat Referensi saya ambil dari buku bahasa Inggris yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik yang kita cintai chapter 2 Kelas 10 SMA, MA dan juga SMK Dan beberapa sumber dari blog yang saya ambil dari Apa lagi gitu ya Google.com Ada Anak Akadem Indonesia Kemudian ada dari WordPress Kalau nggak salah tadi ada juga So you can check it out By browsing gitu ya Baik Kita lihat sekarang Sekedar refresh For Anak-anakku sekalian Bahwa di chapter pertama Your lovely teacher Sudah membahas Mengenai apa itu Talking about self Dimana beliau Sudah memperkenalkan How do you introduce yourself And mentioning the identity Seperti hello Good morning How are you today I would like to introduce myself My name is blah 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 Kayaknya sejak junior high school ya Kamu belajar itu ya So kalau misalkan masih lagi nggak paham You better check it on yourself gitu Apa yang salah Atau mungkin bukan ada yang salah Tapi karena kurang dipraktekan saja Itu untuk chapter pertama Sekedar refresh ya Nah sekarang kita ada di chapter kedua Congratulating dan juga complimenting others Kadinya 3.2 4.2 ya Ya social functionnya adalah Untuk membangun komunikasi interaksional Interaktif dengan yang lain Berkenaan dengan bagaimana Congratulate dan juga bagaimana Giving a compliment Seperti itu Kemudian untuk text structure-nya Bisa dibaca Semuanya disitu ada Nah disini Bisa dilihat Ada vocabulary-nya Kemudian grammar-nya yang difokuskan Adalah disini Untuk simple pass Dan juga present perfect Continuous Topic related-nya Ini segala macam gitu Dan skill bisa dibaca Bahwa untuk topic related activities-nya Kamu using different ways katanya ya Menggunakan cara-cara yang berbeda Interaksinya dengan guru, teman, family member Itu kan pasti beda-beda caranya Kalau dengan guru, orang tua Pimpinan Atau orang baru bertemu Itu kan pasti pakai Menggunakan yang formal Sedangkan kalau untuk friends Family members Itu kita biasanya pakai yang informal Dan skill focus Yang kita fokuskan disini adalah Reading, speaking, dan juga writing Gitu Baik bapak dan ibu Kita move on Ke next Tujuan pembelajarannya You can read it by yourself Anak-anakku sekalian Di bab dua ini Ada tiga poin Yang harus kita pelajari Nomor satu Kurang lebih kita berusaha Mengidentifikasi dulu Mempelajari dulu di awal Mana sih Kayak apa sih Yang namanya Itu ya Kemudian di bagian kedua Kita tahu bagaimana merespon Kemudian yang ketiga Kita bagaimana memberikan Ucapan selamat dan pujian bersayap Nah fokus untuk Video kali ini Yang saya fokuskan adalah Mengenai pengertian apa itu Congratulating dan juga Komplementing Sengaja saya simpan Artinya in bahasa Buat anak-anakku sekalian Apa sih Congratulating dan juga Komplementing itu Oke Nah sekarang kita lihat Apa itu yang naksud dengan Congratulating Meaning Congratulating adalah Memberi ucapan selamat Kepada orang lain Katanya gitu Congratulate atas prestasi Dan kebahagiaan yang Diraih Contohnya gimana Contohnya ada juara lomba Di sekolah gitu ya Kemudian Kelulusan Pindah rumah Kenaikan jabatan Atau promosi Dapatin baby Nah itu buat Yang lain Bukan peserta didik Pastinya Ya amit-amit Cabang bayi Nasudzubillahimendalik Pernikahan pun sama Jadi intinya adalah Congratulation itu Ya mengucapkan selamat Gitu Selamat ya Kalau bahasa Indonesia nya gitu Eh selamat ya Ya Allah Selamat ya Masya Allah Tabarok Allah Nah itu Kalau misalkan Itu yang disebut dengan Congratulating Yang cukup familiar Di telinga kita sehari-hari Dan juga di grup WA Selamat Ulang tahun Selamat Dapat Apa Sertifikat pendidik Iya Selamat Turun jabatan Gitu Itu bukan Congratulating Itu Nyinyiring Alias Julid Oke Nah Sekarang lihat Kita disini Congratulating Ya bahasanya Ya itu Tama aja Congratulation Sidki Namanya Congratulation For winning The bike race Congratulation Zahra To become The champion Of the english Speech contest Congratulation On your graduation Atau misalkan Well done Gitu ya Atau wow You made such wonderful Handicraft Tuh dia Jadi cara-caranya Semuanya tinggal Pake Congratulation Congratulation Cuma tinggal Ujung-ujungnya aja Nanti yang ada Berubah Kita lihat Nanti polanya Seperti apa Ya Kalau ada yang Ngucapin selamat Ya pastinya Responnya gimana Kalau enggak Bukan Terima kasih Makasih Apa-apa Gitu Ya itu Apalagi Kalau bukan Thanks Thank you Thank you very much Thanks a lot Thank you so much Thanks for saying so It's very kind of you to say so This is because you're always with me I'm glad you think Ya seputar itu aja Itu karena dia Bisa di Bisa di skip Jadi enggak harus ini Congratulation Sidki Harus thanks No ya Misalkan kamu mau Congratulation Sidki Bisa jawab Thanks for saying so It's very kind of you to say so Boleh Misalkan well done Boleh langsung thank you Gitu Jadi ini enggak harus urut Ini harus begini enggak Ini cuma macam-macam Cara congratulating Dan ini macam-macam Bagaimana Merespon Atas Congratulation Yang diberikan oleh Rekan Teman Saudara Dan lain sebagainya Sampai sini paham ya Slide yang keempat Kurang lebih Bahwa Congratulating Sekali lagi adalah Mengucapkan selamat Atas kabar bahagia Dan kalau dalam bahasa Inggris Itu semuanya melulu Didominasi oleh penggunaan Kata Congratulation Gitu Dan responnya Aman Kalau ketemu bule Atau mau ngomong bahasa Inggris Tinggal thanks Thanks Atau thank you aja Itu ya Saya yakin cukup bisa dipahami Nah Tadi yang saya bilang Ada formal congratulation Dan juga ada informal congratulation Kapan kita harus pakai Formal congratulation Adalah pada saat di forum resmi Ya Anak-anakku sekalian Atau dengan orang yang lebih tua Atau dengan pimpinan kita Dan karena kita Asik menghargai orang lain Itu adalah cara kita Bagaimana menghargai orang lain Bagaimana cara kita dihargai Maaf orang lain Nah Ini dia Formal congratulation Bisa pakai formal congratulation Ada tuh Pakai Please accept my woman's congratulation Gitu ya Sorry I like to be the first to congratulate you Kemudian I'd like to congratulate you on I must congratulate you on May I congratulate you on Congratulation on Artinya apa ini Miss Dian? Semuanya artinya sama Mengucapkan Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Selamat 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 Itu yang namanya formal Congratulations Sorry lagi Nah ini kalau informalnya ya Sama juga artinya Congratulation Well done Good job Atau responding to congratulation Ini kayaknya salah Ini enggak ya Yang bagian ini bukan ya Responding to congratulation Itu ke bawah aja Itu dia ya Nah itu Jadi cuma Contoh informalnya Yang bisa di ini ada Congratulation Kemudian ada well done Dan juga ada good job Congratulation Well done Dan juga good job Ini coret Oke Bapak dan ibu sekalian Sudah 9 menit Ya Let's do it A bit Faster But not too fast Ya Nah ini dia Untuk general congratulating pattern ya Jadi Pakai Congratulation On Plus achievementnya apa Achievement itu penyamp Apa ya Prestasinya gitu apa Contohnya disini Congratulation On being promoted As the most productive Content creator Last month Katanya gitu Selamat Karena sudah dipromosikan Sebagai Content creator Yang paling produktif Bulan yang lalu Lihat tuh Congratulation On Polanya Achievementnya adalah ini Being promoted As the most productive Content creator Nah ini dia Merupakan achievementnya Contoh selanjutnya Congratulation On winning the best students This year Congratulation Adalah pola umumnya Nah ini dia Winning the best student Itu adalah Achievementnya Kalau this year Last month Ini bukan achievement ya Tapi ini adalah Keterangan waktu ya At the above time Apa Ini adalah General Congratulating pattern Artinya Pola mengucapkan selamat Yang umum Gitu Jadi yang tadi Yang kayak ini saya sampaikan ini Kalau ini kan Formal congratulationnya Dia gak sesuai dengan Pola tadi Congratulation on Tapi ini yang formal Kalau ini yang informal Kalau ini berarti bisa gak dipakai Kayaknya kalau untuk Congratulation on Congratulation on Ini termasuknya yang Apa ya Informal Tapi kalau misalkan Mau pakai yang Formalnya gimana Miss Dian Ya tinggal ini aja Please accept my warmest Congratulation Ya I like to be first To congratulate you on Bisa Ini kan ada I must congratulate you on Waktu depannya on Itu adalah Maksudnya sesudahnya Congratulate Itu adalah on Gitu Nah sekarang lihat Polanya sudah tadi ya Cukup jelas ya Jadi secara umum Itu kita pakainya Congratulation on Plus achievement Atau Prestasi yang diraihnya Apa gitu ya Kita lihat sekarang Contohnya Percakapan antara David dan John You and teacher Enanda and Ayunda Ketika David bilang John Congratulation for being Number one In your class You got the first rank Atas si David John bilang Thank you Nah ini nih Ini udah nih Dia langsung disini adalah Mengucapkan Congratulation Congratulation for being Number one Nah kok ini pakenya For gak pake on Kan tadi yang umum Kan tadi yang umum Berarti ini tidak umum Gitu Congratulation for being number one In your class You got the first rank Thank you Ini kalimat selanjutnya ya Never stop studying hard John I hope you keep your achievement Next year Okay thanks my best friend ever Don't mention it Nah kata lain selain Atau frase lain yang dipake Ketika ada yang mengucapkan Terima kasih itu ya Sekedar diingat kembali Selain You're welcome You're the most welcome My pleasure Bisa juga pake Don't mention it Don't mention it tuh artinya apa sih Miss Don't mention it Ah udah lah Biasa aja gitu Ya sama-sama Kurang lebih Artinya kurang lebih kayak gitu Artinya don't mention it Kita lihat sekarang contoh selanjutnya Ada situationnya adalah Your teacher As a newborn baby Katanya Ini studentsnya berarti ya Ini dia pakenya yang formal kan Ke gurunya kan Jangan manggil bapak dan ibu gurunya Bro Sister Gak boleh Atau sis gitu Enggak Nah jadi ini ya Untuk you nya ya I like to be the first to congratulate you On your newborn baby Nah ini dia Ini yang formal Teacher nya bilang It's very kind of you You nya bilang She is very beautiful and cute Bayinya Bukan ibunya Bayinya yang beautiful dan juga cute Oke Ini contoh untuk yang formal Kita lihat sekarang Oh ini friends to friends Oke To understand how to use the expression of congratulations informally Read the composition Lihat Nana sama Ayunda bilang How was your SNMPTN test? Katanya I'm so glad I passed the test That's awesome Congratulations Oh sorry You did well Thank you very much Nih dia ya Ini Congratulations nya You did well Thank you very much Tuh Congratulations Rap Sekali lagi berarti dia itu memberikan ucapan selamat Atas prestasi yang diraih Bisa formal Bisa informal Formal itu kita pakai pada saat kita mengucapkan selamat untuk orang yang lebih tua Untuk orang yang pimpinan kita Atau untuk orang yang baru berjumpa dan tidak begitu akrab banget ya Kita lebih baik pakai yang formal Kalau yang informal keluarga, rekan kerja, atau rekan sekolah kalian itu boleh juga Dan semuanya baik yang formal pakai yang informal itu tidak bisa lepas dari yang namanya kata congratulate atau congratulation Nah untuk pola umumnya sekedar diingatkan ada congratulation on plus achievement Jadi congratulation on apa Your highest score atau congratulation on your new car Setelah macam kayak gitu ya Congratulation on your new job Kayak gitu Itu untuk congratulate Masih sanggup ya Sudah 15 menit Panjang benar ternyata Kita lanjutkan ke complimenting Bapak dan ibu sekalian Artinya disini adalah yang namanya compliment itu ada expression To appreciate or praise other people Compliment is useful to give encouragement So that people will keep on doing the best and even improve the performance katanya Jadi ungkapan nih Untuk mengapresiasi atau memuji orang lain Pujian atau apresiasi memang sangat penting Untuk memberikan semangat kepada orang lain ya Jadi ngasih apresiasi tuh ada Jangan dalam hati Sekali lagi Enggak semua orang belajar ilmu telepati Jadi apresiasi diucapkan selamat gitu Enggak ada salahnya Kalau ada yang kirim apa di WA gitu Jangan didiemin aja Apresiasi Nyindir-nyindir Enggak sih ya Let's just kidding bapak dan ibu sekalian Nah itu dia mempertahankan prestasi Dan juga untuk meningkatkan tujuannya Itu complimenting Kayak anak gitu kan ya Kalau kita kasih pujian disuruhnya itu kan Dia otaknya akan positive vibe Dan bisa meningkatkan kecerdasan Katanya gitu Sekali lagi Compliment atau complimenting adalah Memuji Tapi ingat kata bapak gubernur Indonesia Hanis Baswedan Bahwa dipuji Jangan terbang Dicaci Jangan tumbang Paham bapak dan ibu Saya itu lebih bingung Menyikapi kalau dipuji Jadi dicaci mulu Ya jangan juga Ya susah juga ya Lanjutkan Nah sekarang When to express compliment Dalam kehidupan sehari-hari Ya ketika seseorang sudah melakukan yang terbaik When someone has done his or her best Itu kita express compliment Atau when you visit someone house for the first time Itu bisa juga gitu Wah rumahnya ini sekali gitu Indah banget Meskipun Biasanya gitu Ah bu mohon maaf Terima kasih sudah mampir di gubuk Ah rumahnya berantakan Itu kayak gitu Merendah itu bagus ya Kemudian Yang terakhir adalah If you notice something new About someone's appearance Kayak gitu Tapi someone's appearance Yang positif ya Jangan kalau ada yang jerawat Gitu diomong Itu mah bukan compliment Itu mah ya Gitu Jadi Dalam kehidupan sehari-hari Kurang lebih Ini dia tadi Kapan kita bisa menggunakan Ungkapan Yang untuk Memuji Or complimenting Nih Kurang lebih ada lima Nanti ya General complimenting For pattern Nih Bapak Ibu Ini tadi yang buat Video Youtube saya Di channel saya itu Di Copyright claim Jadi ini tadi saya Comot Di online picture Ya Online picture Itu Gambarnya bunga Apa ya Anggrek Kalau gak salah Ternyata ada Copyright claim nya Jadi sekarang langsung saya ganti Ini yang saya ambil sendiri Ini fotonya ya Nah ini cara saya Untuk narsis Di depan Bapak Ibu sekalian Ya Bingung Ini adjective ya Bapak Ibu ya Nah jadi ini yang tadi Bikin di takedown Nah lihat disini General complimenting pattern Ada how Adjective Plus noun Plus is Or are Contohnya adalah How Adjective nya Beautiful Nounnya Flower Is Tergantung ininya satu ya How beautiful flower is Nah gitu Nah Kemudian ini How big the hotel is How careful jobs are Ini kan urut nih How Adjective Noun Is or are Tuh jobs nya Banyak Jadi pakenya are Itu ya untuk yang how Sama untuk yang what Itu gak pake Is atau are Jadi langsung what Adjective plus noun Contohnya What a beautiful flower What a big city What a high mountain Jadi what Tuh Adjective Tuh Noun Tuh Kalau really Kalau dalam kurung itu Boleh dipake Boleh enggak Adjective Kata sifat Artinya ya Noun phrase itu Ada kata benda Diiringin apa Diikuti dengan kata apa Itu sebutannya Noun phrase Contohnya disini Lihat Your hair is really beautiful Noun phrase nya disini nih Your hair Is nya ada Really nya dikasih Adjective nya beautiful The woman's back Looks wonderful Noun phrase nya yang mana Noun phrase nya yang The woman's back Ya Pakainya looks Wonderful nya adjective The boy in the garden Is really attractive Mana yang merupakan noun phrase The boy in the garden Itu adalah noun phrase Is nya ada Really nya dipake Adjective nya attractive Itu ya Itu dia Noun phrase yang selanjutnya Boleh noun phrase Tapi gak pake is Tapi langsung ke really Kemudian like atau love Dikasih noun phrase Jadi ada noun Atau pronoun Dan juga noun Kita lihat disini noun nya We all We all We all Really love your performance Jadi all teachers Really love your achievement His husband really like her commitment Gitu Itu ya bapak ibu Jadi ini dia Noun atau pronoun nya adalah We All nya tambahan Pake really Like atau love Noun phrase nya adalah Your performance Selanjutnya Noun or pronoun nya itu adalah All teachers Kemudian really love your achievement Dan his husband really like her commitment No music So I'm going to add some more music So I'm going to add some more music Ya gitu ya Nah back to the very beginning bapak ibu sekalian Soalnya kalau gak ada Ini nih biar You're not only focus on my really bad voice Gitu Kita lanjutkan Ini yang noun phrase Ya Your performance Noun phrase All teachers Itu adalah noun nya Really nya ada Kasih love Your achievement Adalah noun phrase Her commitment Adalah noun phrase His husband Itu noun Really nya ada Like nya ada Her commitment Ya yang ke Empat Yang kelima Pernama General complimenting pattern Pakainya pronoun Is And again Really nya boleh dipakai Boleh enggak Adjective Dan juga noun phrase Contoh That is a really beautiful t-shirt That is a really wonderful painting That is a really interesting speech That is a really nice rug Itu ya That is really adjective beautiful Kemudian wonderful Ya speech Ini dia Untuk general complimenting pattern Contohnya adalah Antara Jordan And Audrey What a great turtle Thank you Where did you learn it I learned it from Miss Dea My ustazah I want to meet her And learn Reading Quran I will call Miss Dea And text you soon Oke Disini adalah What a great turtle Itu yang merupakan Komplemen Gitu ya Contohnya Itu untuk komplemen Sekali lagi Bisa disimpulkan Bahwa yang namanya Congratulating Itu adalah Memberikan ucapan selamat Dan kalau complementing Itu adalah memberikan pujian Gampangnya seperti itu ya Memiliki pola masing-masing Dimana kalau Congratulation itu Selalu berpola Dia tidak pernah lepas Dari kata congratulate Dan juga Congratulation Kemudian selalu diikuti Dengan on Atau pakai for Tadi tambahan On itu yang umum Ada formal Ada informal Tinggal dilihat nanti Berapa Ininya ya Kapan kita harus Pakainya Kemudian Kalau untuk Komplementing Memberikan pujian Polanya kurang lebih Ada lima Itu tadi Bapak dan Ibu Anak-anakku sekalian Silahkan dibuka Pelajari Oh iya Ada pengumuman Bahwa Untuk Bapak dan Ibu Yang Bisa Menjawab pertanyaan saya Secara Japri Tiga Tiga Tercepat Yang WA saya Apa Pertanyaannya itu Adalah nanti Akan saya berikan langsung Soft copy PowerPoint ini Saya kasih Kirim Ke Bapak dan Ibu Sekalian Yang tingkat Sepuluh Boleh Bapak dan Ibu Jadi tiga tercepat Yang bisa menjawab Pertanyaan saya Pertanyaannya Adalah Apa Yang membuat Ya Video Youtube Saya Itu Dapat Copyright Klaim Dan akhirnya Harus terpaksa Saya Take down Tiga Tercepat WA saya Di nomor yang sudah terlalu Di WA group Untuk Bapak dan Ibu Guru Veta Silahkan Langsung Saya akan kirimkan Ke WhatsApp Bapak dan Ibu Materi PowerPoint Untuk Komplementing Dan juga Kong recu Letting Terima kasih Mohon maaf 25 menit Kalau memang ingin ngomongin grammar Itu memang harus-harus sangat Panjang Pamit Undur diri Kalau ada kesalahan Mohon dimaafkan Tidak ada gading yang tidak retak Tak ada gading yang tak retak Apalagi seorang Diana Viana Yang masih harus banyak belajar Doa dan dukungannya Bapak dan Ibu sekalian Kalau bukan Dapat Support dari Bapak dan Ibu Kepada siapa lagi Saya minta dukungan Terima kasih Pak Sarwa Dan juga Mohon maaf Rekan-rekan Yang saya perhatikan Sudah mulai Mengganggu Mengganggu Kayaknya ya Sudah mulai ganti Nomor WA-nya Mohon maaf Sekali lagi Mohon maaf Terima kasih banyak Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Sampai jumpa Terima kasih banyak